Kegiatan kompetisi yang digelar di halaman belakang 7 Dream City Kejamatan Patrang Kabupaten Jumber ini diikuti oleh 23 sekolah dan merupakan kegiatan perdana yang diinisiasi oleh Organisasi Purnampas Kibra Indonesia atau PPI Jumber. Ketua PPI Jumber Faiz Saifu mengatakan bahwa lomba baris berbaris ini melatih siswa sekolah untuk lebih kreatif. Karena baris berbaris ini dikombinasikan dengan lomba kreatifitas seperti adegan drama ataupun menari. Sehingga gerakan PPP tersebut menjadi lebih variatif, menarik dan tidak membosankan. Event ini juga perdana yang digelar di Jumber, atensi siswa sekolah menengah tingkat atas ini cukuplah bagus. Militeristik, kaku, kami ingin mengunculkan sisi lain dari situ. Jadi dibalik karakter-karakter disiplinnya Pas Kibra, pasti karena mereka anak SMA, mereka pasti punya inovasi, punya kreasi, dan punya daya imajinasi. Jadi kami ingin mengunculkan sisi lain dari baris berbaris tadi. Tidak perlu hanya ketika hadap kanannya, cuma hadap kanan, maju juga maju. Jadi biar mereka bisa mengemas dan mengekspresikan dirinya sendiri. Sementara itu, owner dari Seven Dream City Jumber, Trisandia Priyana, menyampaikan, dari kegiatan Pas Kibra dan Lomba Baris Berbaris dengan kreatifitas kreasi ini, menunjukkan bahwa PBB tidak hanya bersifat monoton. Pertama-tama ini acara sebenarnya memang memperingati hari pahlawan. Memperingati hari pahlawan maksimal. Cuma karena ternyata siswa-siswi yang mengikuti lomba ini, bisanya tanggal 17, karena tanggal 10 atau 11 November kemarin, berbenturan dengan ujian akhir semester. Dan pada hari ini, Alhamdulillah sudah ada 21, kalau tidak 22, 23. 23 dari satu sekolah di Kabupaten Jember, seluruh Kabupaten Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.